Oke jadi trik berikutnya disini ada namanya trik jumpsuit langsung headshot Nah ini efektif banget buat kalian yang langsung bisa ngekill musuh meskipun kalian kalah skin Contohnya disini saya lepas skin M1014 jadi shotgunnya shotgun hitam Kalau misalnya kalian adu jumpsuit jarak dekat kalian jumpsuitnya itu jangan di area ke atas Tapi di area ke bawah langsung ke kepala contohnya kayak yang ada di video tersebut Disitu saya langsung area ke bawah dengan jumpsuit saya yang mepet sama tuh musuh Jadi bisa langsung hit kepalanya meskipun sekuat-kuatnya helm level apa ya Kalau di klasik itu ada level 4 Sekuat-kuatnya helm level 4 kalau kena shotgun M1014 jarak segitu Udah sih positif mati yakin saya coy Yodan halo kawan-kawan bertemu lagi dengan saya kadavid game free fire battleground Lagi kawan-kawan Ya di video kali ini saya bakal ngasih tau ke kalian semua Tentang trik-trik yang sering digunakan pro player sekelasnya Nah ya yang udah ikut export gitu lah Nah disini trik-triknya ini menurut saya sangat berguna Dan bagi kalian yang belum paham Langsung nonton video ini sampai kelar Dan kalau kalian paham saya yakin waktu kalian jual kalian bakal bisa menang Nah disitu juga saya kasih tau atau saya kasih sedikit tentang trik yang biasanya dipake Meskipun kalian itu gak pake skin Jadi user-user yang gak ada skin bisa tonton tetap video ini Dan langsung langsung lah nanti di praktekin lah Oke jadi apa aja sih trik-triknya Kita bakalan langsung bahas ke inti videonya Tapi sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu kawan-kawan Biarin gak ketinggalan video menarik seputar jam free fire Dari mulai tutorial kayak begini Sensitifitasnya pro player Tips dan trik dan yang lainnya pokoknya Jadi gak ada salahnya buat kalian itu subscribe Oke langsung aja kita menuju ke tutorialnya Nah jadi tutorial yang pertama disini Kalau misalnya kalian abis turun terus kalian gak dapet senjata Dan ternyata musuh itu ada 2-3 squad Apa sih yang harus kalian lakukan dan gimana caranya duel Nah langsung aja kita masuk ke bagian pertamanya Ya disini saya barusan aja turun dari pesawat Dan langsung buka parasut Disitu kalau gak salah ada 2-3 squad Jadi lumayan rame Dan tau sendiri Pochinoc itu lootingannya ampas-bet-ampas Jadi kagak ada senjata Apa yang harus kalian lakukan Nah ketika kalian dikepung kayak begini Terus kalian gak pegang senjata Tau senjata kalian kurang memadai Contohnya kalau kalian misalnya cuma dapet M60 doang Tanpa adanya senjata jarak dekat Apa sih yang harus kalian lakukan Yang harus kalian lakukan itu simple banget Yang pertama kalian hit aja tuh musuh Kagak usah takut Kalau ngeliat musuh dihit langsung Jangan takut kebokong Dan intinya Selama kalian pegang senjata Kalian itu tetap bergerak terus Jadi abis nembak musuh Musuhnya udah kagak keliatan lagi Tuh kayak gitu Kalian langsung puter balik Cari tempat lagi Kalau ada mad kit Kalian isi mad kit dulu Nah kalau di belakang ada musuh Ya kalian hit lagi tuh musuh Kalau misalnya musuhnya udah kagak ada Tapi musuhnya udah kehit banyak kayak gitu Kalian langsung pd jeras Apalagi disitu saya udah ada second weapon Atau shotgun kocok yang siap buat ngehit musuh Nah disitu saya cari ke musuh Ternyata kagak ada Intinya Kalian gerak Gerak dan gerak Jangan sampai kalian diem Apalagi kalau kalian itu Kagak punya senjata jarak dekat kayak begini Intinya bergerak aja terus Jangan sampai kalian diem di satu tempat Alias ngendok Kalau kalian misalnya ngendok Dan musuh itu punya shotgun Kalian kagak punya shotgun Cuma punya shotgun mini kayak begini nih Udah sih auto mau cut kalian 2 hit shotgun Eh 3 hit shotgun yang kagak pake skin lah Udah sih auto minus dah Kalau misalnya main solo gitu kan Nah kalau musuh kalian ditembahin Kalian itu langsung aja Back up Nah back up kayak begini Meskipun temen kalian kenok Dan di end Udah kagak apa-apa Tinggal aja dah Kalau udah itu kalian langsung End aja Daripada di repap Nah kalau udah kayak begini Ada musuh gunain lagi gocekan tadi Jangan sampai diem Muter terus Nah pada posisi ini Kalau kalian semua pegang shotgun mini Kalian shotgun aja Pake shotgun mini Dan tambahan disini Kalau shotgun mini itu bisa ditekan Jadi fungsinya kayak M1014 versi mini Atau versi kecil Nah kalau udah dapet kill lagi Looting dulu harusnya Kagak usah liat sekeliling Ini saya salah Mohon maaf gitu kan Kalau kalian udah di hit Terus darah kalian udah merah Jangan nafsu Ya jadi bar-bar boleh Nafsu jangan Oke jadi Di bagian scan pertama ini Atau Di tips pertama ini Yang bisa kita dapet itu apa Kalau misalnya kalian turun Kagak dapet senjata Lihat senjata kalian jelek-jelek Kalian pertama kalian harus Gerak terus Jangan sampai kalian gak gerak 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 dan gerak Kecoh terus musuhnya Jangan sampai enggak Kalau misalnya kalian udah Bagus nomor satu Kalian gunain nomor dua Tips yang kedua ini tadi Hit terus musuh Apalagi kalau kalian main sekuat Biarin musuh sekuat kalian itu Yang nge-end Kalau misalnya dia ada senjata jelek dekat Jadi kalian cuma bisa nge-backup Kalau udah gitu Kalau kalian ada senjata jelek dekat Contohnya kayak shotgun mini Meskipun kurang mantep Tapi kan bisa buat bela dingin Jadi langsung aja rush Jangan takut minus Tapi juga jangan goblok gitu Kalau misalnya udah kagak bisa Ya kalian mundur Itu tadi tips pertama Oke Langsung aja kita masuk Ke bagian tips yang kedua Kawan-kawan Oke Kita masuk ke trik yang kedua Trik yang kedua disini Kita bahas tentang flank Atau teknik memutari musuh Jadi teknik flank ini adalah Teknik yang akurat Kalau kalian misalnya Mau ngeras musuh Yang lagi war sama orang lain Atau lagi war sama teman kalian Contohnya kayak begini Disini saya pakai FAMAS Sama pakai UMP Kalian gak ada senjata jelek dekat Ini masih satu video main tadi Nah kalau kalian pakai FAMAS Kalian Kalau ada musuh kayak gitu ya Kalian roll scope Kalau kalian kagak tau roll scope Kalian cari tutorialnya Di channel saya Baru juga Saya upload kemarin sore Jadi silahkan langsung aja Nah kalau misalnya kayak begini Darah kalian sekarang Jangan lupa buat Es kepal Kalau kalian kagak ada es kepal Kalian masuk ke rumah tadi Atau cari backupan Nah kalau musuhnya kayak begitu Seperti yang saya skip kan Itu musuhnya lagi berantem Atau lagi war sama kawan saya Tugas kalian itu flank Flank itu apa Flank itu mengitari musuh Di bagian kanan tadi Di bagian kanan yang itu tuh Yang saya arahin tadi Jadi kalian harus lewat kanan Es kepal ya Biarin musuh itu tetap fokus Sama teman kalian Jadi kalian bisa langsung ngehit Ngehit Musuh langsung Memutari atau mencari titik butanya Musuh seperti yang ada Di tadi Screenshotan tadi Atau di bagian berhenti Ya tadi Itu tadi trik yang kedua Oke langsung aja kita menuju Ke bagian trik yang ketiga Kawan-kawan Oke kawan-kawan Jadi di video ini Atau di trik yang bagian ini Kalian itu harus banget Bisa menggunakan otak kalian Kalau misalnya duel satu lawan satu Amat musuh Biasanya kalau musuhnya ini Kendok nih ya Kalian tuh wajib banget Yang namanya Sabar buat nyariin musuh itu Apliknya begini nih Kan saya lagi mau nyariin musuh nih Kalau kayak gini nih Musuhnya kagak mau keluar coy Hebat berhebat musuhnya Ternyata musuhnya itu tuh Bersembunyi di balik batu Jadi ada di pojokan Nah kalau di pojokan itu kan Kita gak bisa nge-hit musuh Jadi apa yang harus kita lakukan Jadi Kalau kayak begini nih ya Contohnya Nanti nih Disini ada nih Kalian harus banget pikir cepat Kalau misalnya di-hit Kagak bisa kayak begini Kalian harus langsung mikir Nah disini saya mikir apa Saya punya lanmen men Coba aku lanmenin Jadi Pakai aja lah tuh lanmen Langsung kasih lanmen Kalian jumput aja dikit Nah Cetar Automodar lah tuh Musuh gitu kan Jadi ini trick yang cukup bagus Buat kalian yang Biasanya duel satu lawan satu Tapi gak mau ribet Ini juga berfungsi Kalau misalnya kalian lagi Posisi war Kalian pasang lanmen Di belakang as kepal kalian Nah disini juga ada trick lagi nih Kalau misalnya musuhnya Lagi war di bawah Kalian tungguin aja Karena pasti dia naik Lari ke zona Tapi kalau Kelihatan Musuhnya keliatan Langsung aja kalian hit Itu tadi Tips juga sih Bukan trick ya Tapi tips Untuk tricknya tadi Udah semua Nah disini ada Satu tambahan trick lagi Kalau misalnya kalian Apa namanya Kalau misalnya kalian Dua lama musuh Terus musuhnya itu Masang es kepal Dan satu lawan satu Apa yang harus kalian lakukan Jadi Ini kayaknya Bakal jadi tutorial terakhirnya Oke Langsung aja kita menuju Ke bagian berikutnya Kawan-kawan Oke Jadi kita masuk ke bagian berikutnya Bagian berikutnya Ini penting banget Bagi kalian yang biasa Pakai es kepal Atau biasanya Kagak bisa es kepal Kalian harus bisa Belajar es kepal Intinya Kalian harus bisa Menggunakan es kepal Kagak gunakan Tapi intinya Contohnya kayak begini Kalau misalnya Kalian di hit langsung Kalian bisa langsung Masang es kepal Nah kalau udah kalian Masang es kepal Jangan misi match dulu TPP-in Kalau misalnya musuhnya Open shoot kayak gitu Langsung aja kalian serang Kalau headshotnya Bisa dua kali Itu otomatis Musuh tadi Tapi cuma bisa satu kali Nah kalau misalnya kayak gini Kalian langsung Lempar granat Jadi tripnya Kalau duel kayak gini Kalian lempar granat Kalau udah lempar granat Itu musuh maju Masang es lepas lagi Kalian sabar dulu Cari momentumnya Kalian pakai teknik Teknik TPP Teknik TPP itu Teknik yang saya gunakan Sekarang nih Teknik TPP itu Yang misalnya Kalian bisa Ngedat musuh Tapi musuh Nggak bisa Ngedat kalian Nah terus kalian Cari letak posisi musuh Karena kayak begitu tuh Musuhnya ada di sebelah kanan Siap ngedat Ngedat TPP-in Langsung lah Aku pasang es kepal Terus aku ras Ketika kayak gini Kalian langsung aja Tebak tuh musuh Kalau misalnya Sadian kalian Airnya udah Gende Jadi kalian langsung Lipses lagi Dan langsung Buar lagi Jadi intinya Kayak begitu Dan terbukti Worth it Intinya Kalau misalnya Kayak gini Kalian harus banget Yang namanya Pasang ketenangan Yang ekstra Jadi nggak usah Buru-buru Oke kayaknya Sekian aja video ini Dari saya Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf See you next time And see you next video Kawan-kawan